Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel keluarga misterius Semoga kita dan kalian semua Masih tetap selalu dalam lindungan Allah SWT Diberikan kesehatan Dilancarkan resekinya Dan dimudahkan dalam segala urusan apapun Amin ya rabbal alamin Oh iya Di dalam cerita ini Nama dan tempatnya disamarkan semua ya Untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya Di kesempatan kali ini Saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Maharani Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi Mari kita mulai ceritanya Aktifitas geladang Hampir setiap hari dilakukan oleh Surya Laki-laki yang berusia 25 tahun Yang merupakan anak pertama Dari tiga bersaudara Surya sadar Dia harus mencukupi kebutuhan keluarganya Setelah tiga tahun yang lalu Ayahnya pergi meninggalkan keluarganya Karena penyakit yang diterita ayahnya Tidak bisa disembuhkan Oleh pihak medis rumah sakit Tapi diselah-selah kesibukan itu Terkadang Surya menyempatkan diri Untuk pergi ke gunung-gunung Yang ada di Jawa Tengah Sori itu ketika Surya sedang sibuk Dengan kopinya di teras rumah Dia melihat Ajeng bersama ibunya Sedang berjalan lewat depan rumahnya Sepertinya mereka berdua baru saja pulang dari Musola Karena terlihat keduanya Mengenakan mukena Dan membawa sajadah Ajeng adalah anak kepala desa Yang sekarang sedang menempuh pendidikan S1 Di kota Semarang Nah Pada suatu hari Ajeng datang ke rumah Surya Dan memberitahunya bahwa Ada sebuah komunitas pencinta alam Dari kota Semarang Yang sedang mengadakan open trip ke gunung sumbing Ajeng memberitahu kepada Surya Dengan tujuan dia ingin mengajak Surya Ikut serta dalam acara open trip itu Mendengar kabar dari Ajeng Surya pun terheran Sejak kapan Ajeng suka dengan kegiatan pendakian? Karena setahu Surya Ajeng bukanlah tipe orang yang suka dengan kegiatan alam seperti ini Tungben kamu suka dengan kegiatan pendakian? Iya nih mas Teman-teman kampus banyak yang ikut Jadi aku pengen ikut Surya memberitahu Ajeng Bahwa mendaki gunung itu Tidak semudah yang dia bayangkan Tapi sepertinya Niat Ajeng ini sudah bulat Hingga akhirnya Surya ikut serta dalam acara tersebut Lagi pula Ajeng yang menanggung biaya administrasinya Singkat ceritanya Tibalah hari pemberangkatan Surya dan Ajeng Berangkat dari rumah Menuju ke titik kumpul di desa Butuh Sesampainya di titik kumpul Terlihat pesertanya lumayan banyak Diperkirakan ada sekitar 40 peserta Yang sudah berada di titik kumpul Sembari menunggu peserta lain yang belum datang Surya berkenalan dengan peserta lain Yang diantaranya adalah Teman kampusnya Ajeng Sampai akhirnya sekitar jam 8 pagi Mereka berangkat menuju base camp Dari semua peserta dibagi menjadi 6 grup Surya dan Ajeng Mendapat grup 4 Yang berjumlah 10 orang Yang setengah dari grup tersebut Adalah teman kampusnya Ajeng Surya dipilih sebagai ketua grup Dan setelah grup terbagi Mereka istirahat Sambil packing-packing Sekalian menunggu habis waktu isa Dan disitu Surya mengobrol dengan salah satu admin Untuk berkenalan Dan saling berbagi pengalaman mendaki masing-masing Dia adalah Mas Nanang dari Jogja Setelah cukup istirahat Satu persatu grup memulai perjalanan Perjalanan dimulai dari grup 1 Disusul grup 2 Dan seterusnya Di grup 4 Surya berjalan di paling depan sebagai leader Disusul dengan 4 orang cowok 4 cewek dan 2 cowok lagi Di barisan belakang Untuk Ajeng dia berjalan di barisan nomor 7 Setelah sekitar 1 jam berjalan Sampailah mereka di pos 1 Sesampainya di pos 1 Sebagian grup berhenti untuk istirahat Termasuk grup 4 Yang dipimpin oleh Surya Nah Ketika sedang berhenti itu Surya bilang sama Ajeng Ya Ajeng Nanti kalau butuh saya Panggil saja dari belakang ya Dengan keadaan yang masih fit Ajeng mengiyakan kata-kata Surya Setelah kurang lebih 30 menit istirahat Grup yang dipimpin oleh Surya Melanjutkan perjalanan Dan masih menyisakan 2 grup lain di pos 1 Beruntungnya waktu itu Cuaca tidak ada tanda-tanda akan hujan Hanya sedikit kabut Tapi itu tidak mengganggu perjalanan mereka Setelah pos 1 Jalur mulai masuk ke batas hutan Dan jalan yang mereka lewati Masih berupa makadam Yang sebagian sudah tersusun semacam anak tangga Ini adalah kondisi jalan yang paling tidak disukai oleh Surya Karena menurutnya Sangat menguras tenaga Hingga beberapa kali Surya berhenti Untuk mengatur nafas Sambil berjalan Surya menunduk Karena baginya berjalan sambil menunduk itu Terasa lebih nyaman Dan ketika Surya berjalan sambil menunduk itu Dia mendengar Suara langkah kaki orang lain Yang terasa berjalan di depannya Mendengar itu sepontan Surya mendonga ke depan Tapi tidak terlihat ada orang di depannya Dan ketika pandangannya Surya sudah menghadap ke depan Suara langkah kaki yang tadinya terdengar itu Sudah tidak terdengar lagi Dari sini Surya mulai merasakan ada yang janggal Dalam hati dia bertanya Siapa tadi yang berjalan di depan Lalu dia pun menoleh ke belakang Siapa tahu tadi ada salah satu dari anggotanya Yang tanpa sadar mendahuluinya Tapi terlihat di belakang Jumlah anggotanya Masih utuh sembilan orang Berarti tidak ada orang yang mendahuluinya Terus tadi yang terdengar tadi suara siapa Surya mengabaikan itu semua Dia menganggap Kalau tadi dia salah dengar Dia pun kembali fokus ke jalur yang dilewatinya Beberapa menit kemudian Sudut tikungan pos 2 terlihat Surya mempercepat jalannya sedikit Meninggalkan mereka yang berjalan di belakangnya Hingga sampailah dia di pos 2 Sesampainya di pos 2 Dia berteriak Memberi semangat kepada anggota grupnya Ayo, ayo semangat Kita sudah sampai di pos 2 Malam itu di pos 2 Ada grup 3 Yang sudah tiba terlebih dahulu Dan malam itu terlihat Waktu sudah menunjukkan jam setengah sebelas malam Sesampainya semua di pos 2 Mereka istirahat Untuk melemaskan otot kaki Surya mengambil ajeng Yang waktu itu terduduk di anak tangga Yang tersusun dari kayu Dan menanyakan keadaannya Tapi sepertinya Ajeng masih kuat untuk melanjutkan perjalanan ini Setelah kurang lebih 20 menit istirahat Mereka melanjutkan perjalanan lagi Meninggalkan satu grup yang masih nyaman dengan istirahatnya Surya meminta kepada mereka semua Agar tidak saling berjauhan Karena mulai dari pos 2 ini Jalur mulai melibir tebing Tapi tidak terlalu menajak Sambil berjalan Surya seringkali berkata kepada anggotanya Kalau ada yang capek bilang ya Jangan pada diam Jalur surya Tidak lama setelah itu Mereka melewati Sebuah sungai kecil yang dijembatani kayu Jadi mereka harus sangat hati-hati melewati jembatan itu Meskipun jembatannya tidak panjang Tapi itu sangat licin Kalau salah injak Bisa-bisa terpleset Surya berjalan dahulu Melewati jembatan kayu itu Kemudian dia berhenti di ujungnya Dan membiarkan yang lain melewatinya satu persatu Nah Ketika membiarkan yang lain melewati jembatan itu satu persatu Dia merasa ada yang aneh Dengan salah satu anggota wanitanya Ketika satu persatu mereka melewati jembatan itu Sekilas Surya melihat Ada satu pendaki wanita Yang sepertinya asing baginya Dan sebelumnya dia tidak pernah melihat Ada pendaki wanita ini di grupnya Setelah semua sudah melewati jembatan itu Surya kembali mengambil posisi paling depan Dan sesekali dia memperhatikan satu pendaki asing itu Ternyata benar Itu memang pendaki lain Dan Surya menganggap mungkin dia adalah Pendaki dari grup yang tadi istirahat di pos 2 Dan sengaja ikut bareng dengan grupnya Sesampainya di posisi paling depan Mereka lanjut berjalan lagi Hingga sampailah mereka di sebuah sungai lagi Nah Di sungai yang kedua ini Tidak ada jembatannya Jadi kalau mau melewati sungai itu Mereka harus melompati bebatuan Surya yang berjalan di depan Bergerak melewati batu itu terlebih dahulu Dan ketika sudah melompat dari satu batu ke batu yang lain Dari arah kanan Samar-samar dia melihat ada seorang wanita Yang sedang duduk di atas batu Di tengah-tengah sungai Surya tidak terlalu memperhatikan wanita itu Karena waktu itu Dia sedang fokus dengan batu yang diinjaknya Agar tidak terpleset Sesampainya di seberang sungai Sambil menunggu yang lain menyeberang Surya kembali melihat ke arah wanita yang tadi dilihatnya Dan benar Dia adalah wanita Dia sedang duduk selonjoran Dengan posisi membelakanginya Rambutnya sangat panjang Sebagian kakinya diceburkan ke dalam air Surya tidak ingin yang lain tahu Setelah semua sudah menyeberang Dia mengajak yang lain untuk segera berjalan Sambil berjalan dia berpikir Itu tadi siapa yang di sungai ya Manusia apa bukan Kumam Surya Singkat cerita Sampailah mereka di pos 3 Sesampainya disitu Terlihat beberapa grup lain sedang istirahat Dan ada juga yang sudah mendirikan tenda Untuk bermalam disitu Di pos 3 itu Surya menghitung jumlah anggotanya Untuk memastikan mereka semua aman Setelah dihitung Ternyata mereka semua Ada 10 orang Termasuk juga dengan Surya Melihat itu Surya terkejut Karena seingat Surya tadi Ada satu pendaki wanita lain Yang ikut dengan rombongannya Tapi sekarang Dia tidak melihat keberadaan pendaki wanita itu Dia bertanya kepada Ajeng Dia ajeng Satu wanita lain yang bareng kita tadi kemana ya Tanya Surya Wanita lain Yang mana mas Perasaan dari tadi kita cuma ini aja kok Jawab Ajeng yang tidak tahu tentang apa yang ditanyakan oleh Surya Mendengar penjelasan dari Ajeng Dia terheran Padahal tadi dia melihat dengan jelas pendaki wanita itu Ikut berjalan bersama grupnya Kemudian Surya mengalihkan pertanyaannya Dengan menanyakan kondisi Ajeng Karena dia tidak ingin yang lain Memikirkan apa yang ada dalam pikirannya Surya Sambil istirahat di pos 3 Surya bertanya-tanya Tentang kejanggalan yang sudah dialaminya Selama perjalanan menuju ke pos 3 Mulai dari suara langkah kaki yang tidak terlihat Pendaki wanita yang ikut berjalan bersamanya Dan sosok wanita yang duduk di sungai Setelah cukup istirahat Surya bertanya kepada grupnya Mau melanjut ke pos 4 apa kem disini Dan mereka memutuskan untuk lanjut berjalan ke pos 4 Dengan alasan Agar besok sumitnya tidak jauh-jauh Perjalanan kembali dilanjutkan Dengan posisi yang sama Yaitu Surya di paling depan Di perjalanan menuju ke pos 4 Surya masih terus kepikiran tentang wanita itu Tapi ya sudah lah Kalau memang dia bukan manusia Semoga tidak mengganggu perjalanannya malam ini Tapi Di pertengahan menuju ke pos 4 Sayup-sayup Surya mendengar Ada suara gong Yang dibukul satu kali Hingga memecahkan konsentrasinya Yang waktu itu fokus ke jalan yang dilewatinya Pertama Surya menganggap Mungkin dia salah dengar Tapi suara gong itu Berbunyi lagi untuk yang kedua kalinya Hingga membuat Surya berpikir Suara apa itu tadi Apa dibawa ada orang aja Terlihatan Kumam Surya Setelah bunyi kedua terdengar Sambil berjalan Surya memasang telinganya Untuk kembali mendengarkan suara itu Dan ternyata benar Suara gong itu berbunyi lagi Untuk yang ketiga kalinya Dan suaranya berasal dari arah lembah Seketika itu gulu kuduk berdiri Dan di saat yang bersamaan Tiba-tiba Ajeng yang tadinya berjalan Di barisan nomor tujuh Berpindah ke belakang Surya Dengan raut wajah yang ketakutan Melihat itu Surya pun bertanya kepada Ajeng Dia Ajeng kenapa? Ajeng hanya menggelengkan kepala Dengan tatapan ke bawah sambil berjalan Semua mata anggota tertuju kepada Ajeng dan Surya Karena tidak ingin membuat semuanya panik Surya berusaha menetralkan situasi Jalannya jangan jauh-jauh ya Ayo semangat Ucap Surya Dilanjut memegang tangannya Ajeng Sebenarnya Surya ingin menanyakan Apa yang terjadi pada Ajeng Tapi untuk sekarang waktunya belum tepat Maka dia menyimpan pertanyaan itu Untuk nanti menunggu waktu yang pas untuk menanyakan Perjalanan masih berlanjut Terlihat Ajeng sudah lebih tenang dari sebelumnya Entah dia sudah merasa tenang atau masih ketakutan Singkat ceritanya Sampailah mereka di pos 4 Pada pukul setengah satu dini hari Terlihat Mas Nanang Sedang menunggu semua peserta di sebelah tendanya Sesampainya disitu mereka mendirikan tenda Yang dibawa masing-masing Untuk bermalam di pos 4 Terlihat sebagian pendaki lainnya Sudah istirahat di dalam tendanya masing-masing Dan sebagian lagi masih sibuk memasak makanan Setelah tenda sudah berdiri Surya menemui Mas Nanang Untuk memberi tahunya Kalau grup 3 sudah sampai di pos 4 Surya kembali ke tenda yang sudah dia dirikan tadi Dan terlihat Ajeng sedang duduk di dalam tenda Surya dengan posisi jongkok Menempelkan dagunya di atas lutut Melihat keberadaan Ajeng Disitu Surya bertanya Loh, ada Ajeng kok disini? Tanya Surya Aku tidur disini sama kamu ya mas? Jawab Ajeng Lah, memang kenapa tidak di tenda kamu sendiri deh? Tanya Surya Aku takut mas Tadi aku melihat wanita seperti sinden Mendengar itu Surya segera menutup pintu tendanya Dan lanjut bertanya kepada Ajeng Sinden seperti gimana deh? Tanya Surya Tidak tahu mas Orangnya cantik Memakai jarik batik Dan memakai selendang merah Jawaban itu membuat Surya berpikir Mungkin itu sebabnya Ajeng tadi terlihat ketakutan Dan apa itu ada hubungannya dengan suara gong yang aku dengar tadi? Surya menerka-nerka Akhirnya Surya pun mengizinkan Ajeng Untuk tidur di tendanya Karena tidak ingin membuat suasana semakin mencekam Surya mengajak Ajeng untuk keluar tenda Dan berkumpul dengan teman-teman lainnya Sesampainya di luar tenda Mereka berkumpul dengan yang lain Untuk makan-makan dan ngopi Ketika sedang duduk santai di tengah keramaian camp Surya melihat Ada pendaki wanita Yang sepertinya itu adalah pendaki wanita Yang ikut berjalan dengan rombongannya tadi Dia sedang duduk selonjar bersandar di pohon Karena penasaran Surya meminta Ajeng untuk tetap di posisi duduknya Dan akan menghampiri wanita tersebut Setelah dihampiri Surya bertanya kepada wanita itu Permisi mbak Kamu dari grup berapa ya Dengan suara lembut Pendaki wanita itu menjawab Saya dari grup 5 mas Jawabnya Mbak tadi yang ikut jalan bareng grup 4 ya Setelah pos 2 Tanya Surya Iya mas Benar Akhirnya Surya pun menemukan jawaban Atas kejanggalan yang tadi sempat dia rasakan Bahwa sanya yang jalan dengan grupnya itu Memang benar-benar pendaki wanita ini Setelah itu Surya pamit pada pendaki wanita itu Untuk kembali ke tempat Ajeng Ada sedikit rasa sesel di benar Surya Karena dia tidak sempat menanyakan nama pendaki wanita itu Sesampainya di tempat Ajeng Ajeng bertanya Dari mana mas? Tanya Ajeng Oh itu tadi ada pendaki wanita yang tadi jalan sama kita Ujar Surya Yang pas kapan mas? Tanya Ajeng Yang tadi loh dek Yang saya tanya di pos 3 Ternyata dia dari grup 5 Yang ikut jalan bareng kita dari pos 2 Dengan nada kaget Ajeng lanjut berucap Yang benar mas Aku tidak melihat orang lain yang jalan sama kita Terus yang di pos 2 itu bukan grup 5 Tapi grup 3 Ujar Ajeng Mendengar penjelasan itu Surya baru ingat Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Ajeng Bahwa yang di pos 2 tadi Bukan grup 5 Melainkan grup 3 Seperti itu Surya kembali melihat ke arah wanita yang ditemunya tadi Dan ternyata wanita itu Sudah tidak ada di tempatnya Keanehan kembali menghantui Surya Tapi di depan Ajeng Dia berusaha bersikap tenang Dia bilang kepada Ajeng Oh berarti aku salah orang Ujar Surya Malam semakin larut Terlihat beberapa pendaki lain sudah masuk ke tendanya masing-masing Untuk beristirahat Surya pun mempersilahkan Ajeng untuk masuk ke dalam tenda Kemudian beristirahat Sedangkan dengan Surya sendiri Dia masih sibuk dengan kopinya yang belum habis Ketika Surya hendak menghabiskan kopi yang terakhir Dia tersentak Karena sayup-sayup dia mendengar lagi Suara gong yang sama persis seperti yang didengarnya tadi Dia memasang telinga Dan mencoba mendengarkan lagi suara gong itu Tapi sudah beberapa menit dia memasang telinga Suara itu sudah tidak lagi terdengar Lalu di saat yang bersamaan Terlihat pendaki wanita yang tadi ditemui oleh Surya Sedang berjalan di antara tenda pendaki lain Dia melupakan suara gong yang tadi didengarnya Dan segera menghampiri wanita itu Untuk mencari tahu keanehan yang sudah dia rasakan Sesampainya di tempat wanita itu Surya dipersilahkan untuk duduk Hingga akhirnya mereka duduk berdua di sebelah api unggun Yang tadi dibuat pendaki lain Percakapan pun berlangsung Antara Surya dan pendaki wanita itu Mulai dari berkenalan Bertanya tempat tinggal Dan kesibukan masing-masing Tadi yang tujuannya Surya ingin cari tahu Tentang keanehan yang dirasakan Seketika menghilang Bagi Surya itu sudah tidak penting lagi Setelah mengetahui nama dan tempat tinggal wanita itu Dia adalah Rani Begitulah Surya menyebutnya Raut wajahnya mengeluarkan aura yang bersinar Dia wanita yang sangat anggun Bertempat tinggal di sebuah desa Yang letaknya tidak jauh dari lereng gunung sumbing Dan ternyata percakapan mereka berdua Bisa membuat hati Surya menjadi lulu Dengan keanggunan Rani Hingga dia mempunyai niat Untuk mengenal Rani lebih jauh lagi Karena malam semakin larut Surya mempersilahkan Rani untuk istirahat Begitupun dengan Surya Dia kembali ke tendanya Untuk istirahat Sesampainya di dalam tenda Surya merebahkan badannya di sebelah ajeng Yang waktu itu sudah tidur pulas Sambil terus memikirkan Rani Sebelum dia tertidur Aku baru kenal sama Rani Tapi kenapa tiba-tiba hatiku merasa cocok Ucap Surya dalam hati Pagi pun tiba Pagi itu terdengar suara berisik Dari pendaki lain Dari luar tenda Yang sudah bangun terlebih dahulu Mendengar itu Surya pun lekas Membangunkan ajeng yang masih dengan tidurnya Pagi ini cuaca cukup Hingga semua pemandangan tidak dapat dilihat Tapi beruntungnya tidak turun hujan Terlihat beberapa pendaki lain sedang bersiap-siap Dan ada juga yang sudah pergi meninggalkan tenda Untuk sumit ke puncak Surya sedang berdiri di depan tenda Memperhatikan mereka Dan tentu dia sedang mencari Rani Tapi pagi itu Rani tidak terlihat Entah belum bangun Atau mungkin sudah berjalan sumit Ketika sedang fokus mencari keberadaan Rani Tiba-tiba terdengar suara Mas Nanang Berteriak kepada Surya Mas Surya Gak sumit Tanya Mas Nanang Iya Mas Ini mau siap-siap sumit Surya berjalan mendekati Mas Nanang Dan akan menanyakan Anggotanya yang bernama Rani Mas Apakah anggota ada yang bernama Rani Tanya Surya Waduh Aku tidak ngerti Mas Data peserta dibawa sama Doni Memangnya kenapa Mas Surya Bagus ya anaknya Hehehe Jawab Mas Nanang dengan bercanda Doni adalah Salah satu admin dalam open trip kali ini Dan pagi itu Doni sudah berjalan sumit Bersama dengan sebagian peserta Setelah cukup bercakap-cakap Surya kembali ke tenda Untuk sarapan Dan mempersiapkan perbekalan Yang akan dibawa sumit ke puncak Sampai di tenda Terlihat ajeng sedang duduk Posisi bersilah dengan sleeping bag Yang masih menutupi badannya Surya mengajak ajeng untuk sarapan Untuk mengisi tenaga sebelum sumit ke puncak Lalu ajeng berkata kepada Surya Mas Aku habis mimpi tidak enak Mas Ujar ajeng Mimpi apa dek Tanya Surya penasaran Aku bertemu wanita yang aku ceritakan tadi malam Dan ada Mas Surya disitu Jawab ajeng menjelaskan Untuk mimpinya cukup panjang Intinya di dalam mimpi itu Ajeng sedang berada di sebuah desa Dan melihat wanita itu Sedang menari di sebuah pertunjukan khas Jawa Dengan musik gending yang mengiringinya Mendengar itu Surya pun tidak terlalu memikirkannya Dia meminta kepada ajeng untuk mengabaikan Dan menganggapnya sebagai bunga tidur Tepat pukul 8 pagi Surya dan ajeng mulai meninggalkan tenda Untuk berjalan menuju ke puncak Dengan kondisi yang masih berkabut Seringkali mereka menyapa pendaki lain Yang waktu itu sudah berjalan turun Kira-kira di pertengahan jalan menuju ke puncak Dari selah-selah kabut yang tebal Surya melihat ada satu orang Yang sedang duduk seorang diri Melihat itu Surya pun mengajak ajeng Untuk sedikit mempercepat jalannya Dan akan menghampiri pendaki itu Untuk diajak bareng Sesampainya di sana Surya sedikit kaget Ternyata pendaki itu adalah Rani Dia sedang duduk selonjoran Dengan kain merah yang melilit di lehernya Menambah keagungan dirinya di mata Surya Surya pun bertanya Kenapa dia berada di sini sendirian Dan di saat yang bersamaan Ajeng mencubi pinggang Surya Seakan dia ingin mengatakan sesuatu Tapi tidak ingin diketahui oleh Rani Gak apa-apa mas Aku nunggu temanku Masih di bawah Jawab Rani dengan suara lembutnya Lalu ajeng mengajak Surya Untuk kembali melanjutkan perjalanan Dengan alasan Teman kampusnya sudah menunggu di atas Surya meminta maaf kepada Rani Karena tidak bisa menemani menunggu temannya Karena harus menuruti permintaan dari ajeng Di sisi lain Surya paham dengan maksud ajeng Yang sepertinya ingin mengatakan sesuatu Tapi tidak di sini Dengan senang hati Rani pun mempersilahkan mereka Untuk berjalan duluan Setelah cukup jauh berjalan meninggalkan Rani Barulah ajeng berkata Mas Surya Mas Surya kenal dengan anak tadi Tanya ajeng Baru kenal semalam di kamp dek Memangnya kenapa ya Jawab Surya Dia mirip wanita yang aku ceritakan Kepada kamu mas Kata ajeng menjelaskan Ah yang benar kamu dek Iya mas Dia mirip wanita yang ada Di dalam mimpiku semalam Dan dia juga membawa selendang merah itu Jawab ajeng Ah yang benar ah Dia namanya Rani Semalam aku ngobrol banyak sama dia Kata Surya Ya ampun mas Beneran deh Mendengar penjelasan dari ajeng Muncullah sedikit pertanyaan Dalam benak Surya Tentang sosok Rani Sehingga ceritanya Sampailah mereka dipuncak Sejadi gunung sumbing Sesampainya disana Kabut masih menyelimuti seluruh puncak Hingga mereka Tidak dapat menikmati Pemandangan bagus yang mereka inginkan Pantas saja mereka sering menjumpai Beberapa pendaki yang sudah turun Mungkin karena keadaan puncak yang seperti ini Di puncak ajeng pun berkumpul dengan teman kampusnya Untuk mengabadikan momen bersamanya Di saat yang bersamaan Surya berjalan keliling puncak Untuk menikmati suasana yang ada Lalu dari arah bawah Dia melihat Rani Sedang berjalan seorang diri Menuju ke puncak Melihat itu Surya segera menghampirinya Walaupun harus berjalan sedikit turun Sesampainya di tempat Rani Surya berkata Loh mbak Rani Mana teman-teman kamu mbak Tanya Surya Masih dibawa mas Aku tinggal saja Soalnya lama Jawab Rani Lalu Rani terduduk di pinggir jalur Dan Surya pun ikut duduk bersamanya Dia terus memperhatikan Rani Dan lagi-lagi wajahnya Mengeluarkan aura yang bersinar di mata Surya Dia mengingat-ingat Dengan apa yang dikatakan oleh ajeng tadi Perhatian Surya kepada Rani Tiba-tiba pecah Ketika Rani mengucapkan sesuatu kepada Surya Mas Ibuku lagi mencari mantu Kamu datang ke ibu ya Siapa tahu ibu suka dengan kamu Ujar Rani kemudian Bergetar rasanya Surya mendengar ucapan dari Rani Rasanya apa yang diucapkan Rani baru saja Itu tidak nyata Lalu dia menjawab Loh mbak Rani ini kan orangnya cantik Apa tidak punya calon Tanya Surya Soal menantu Ibuku orangnya pilih-pilih mas Jawab Rani Tapi aku bukan orang kaya lho mbak Aku hanya bekerja di sawah peninggalan ayahku Bukan kaya yang diinginkan ibu mas Tapi yang bisa tanggung jawab Dan mau tinggal di rumah Surya sangat yakin Kalau Rani ada perasaan dengannya Karena kalau tidak Dia tidak akan berkata seperti ini kepadanya Surya pun kemudian menanyakan tempat tinggal Rani Dan kalau ada waktu Dia bersedia datang ke rumahnya Tapi Rani tidak memberitahu tempat pastinya Dia hanya mengatakan Kalau dia tinggal di sebuah desa Yang letaknya tidak jauh dari Lereng gunung sumbing Dan Rani juga berkata Kalau Surya ingin datang Tanyakan nama Rani pada penduduk desa Maka dia akan tahu Dimana Rani tinggal Surya berpikir Baginya Rani adalah Orang yang menjaga baik-baik keperibadiannya Dan berkataan dari Rani Surya menganggap ini adalah Sebuah tantangan Mengingat umur Surya yang sekarang Sudah menginjak 28 tahun Dia berniat Untuk datang ke rumahnya Nanti setelah pendakian ini Tidak lama kemudian Terdengar suara Ajeng berteriak dari atas Memanggil-manggil Surya Untuk mengajak Jat turun Surya pun mengajak Rani untuk ikut ke atas Tapi dia memilih untuk duduk disini Menunggu teman-temannya Dan Surya tidak ingin memaksanya Akhirnya dia berpamitan pada Rani Untuk kembali ke atas Dan membiarkan Rani tetap disitu Sesampainya kembali di atas Ajeng bertanya kepada Surya Sedang apa kamu disana mas? Tanya Ajeng Itu dek Ada anak yang ketemu kita pas naik tadi Surya pun mengajak Ajeng Untuk kembali berjalan turun Bersama tiga teman kampusnya Ajeng Ketika berjalan Terlihat Rani sudah tidak ada di tempatnya Mungkin dia sudah bertemu dengan temannya Dan sedang berada di tempat lain Kabut masih cukup tebal Menghalangi perjalanan turun mereka Di tengah-tengah perjalanan turun Tiba-tiba dari belakang Salah satu teman kampusnya Ajeng Berteriak memanggil Surya Mas Surya Ini Ajeng kenapa mas? Sepontan Surya menoleh ke belakang Dan terlihat Ajeng sedang melotot terpaku Menatap ke arah curang Dengan sigap Surya pun mendatangi Ajeng Beberapa kali dia memanggil-manggil nama Ajeng Tapi tidak ada respon sama sekali Dia hanya terus melotot ke arah curang Seperti melihat sesuatu Surya pun mengarahkan pandangannya ke arah yang dilihat oleh Ajeng Tapi hanya kabut yang dia lihat Lalu Surya menutup kedua mata Ajeng Dengan satu tangannya Tidak lama kemudian Ajeng pun tersadar Dengan keadaan yang ketakutan Dia menyembunyikan pandangannya di bawahnya Surya Sambil berkata Mas, mas, aku takut mas Kata Ajeng Takut kenapa dek? Kamu habis melihat apa? Tanya Surya penasaran Tidak mau Ayo cepetan pulang mas Aku tidak mau disini Surya pun kemudian mencoba menenangkan Ajeng Begitupun dengan teman-teman Ajeng lainnya Setelah cukup tenang Perjalanan turun kembali dilanjutkan Dan kali ini Surya menggandeng puncaknya Ajeng Di sepanjang perjalanan Hingga sampai di area kem Niat Surya ingin bertanya kepada Ajeng Tentang apa yang dilihatnya tadi Tapi untuk saat ini Dia memilih menyimpan pertanyaan itu Untuk ditanyakan di rumah nanti Terlihat di area kem Sudah sedikit sepi Karena sebagian dari peserta Mungkin sudah turun Surya segera mengemasi barang-barangnya Dan membawakan sebagian barang milik Ajeng Kemudian turun dengan anggota grupnya Yang dari tadi mereka sudah menunggu kedatangan Surya disini Setelah barang sudah terkemas rapi Perjalanan turun pun dimulai Masih dengan kondisi yang berkabut Di perjalanan turun Surya meminta Ajeng untuk berjalan di depannya Dan kali ini Ajeng terlihat sedikit beda Dia tidak banyak bicara seperti sebelumnya Melihat Ajeng yang tiba-tiba seperti itu Surya merasa khawatir Dia sudah mengira Kalau Ajeng habis ditampaki sesuatu Hingga membuat dia seperti ini Sering kali Surya bertanya tentang kondisi Ajeng Tapi setiap pertanyaan itu Ajeng hanya membalas dengan menggelengkan kepalanya Di pertengahan antara pos 3 menuju pos 2 Tiba-tiba Ajeng menghentikan langkah kakinya Dan pandangannya melotot ke depan Melihat Ajeng yang seperti itu Surya bertanya Kenapa dek? Ayo jalan Biar cepat sampai di bawah Tapi Ajeng tetap dengan posisinya Tanpa menjawab pertanyaan dari Surya Surya mengikuti arah pandangan Ajeng Tapi yang terlihat hanya jalan setapak yang mereka lewati Namun tidak lama kemudian Tiba-tiba bedanya Ajeng lemas Hingga akan terjatuh Tapi beruntung ada Surya yang dengan siap meraih badannya Ajeng Sebelum dia jatuh ke tanah Surya panik melihat keadaan Ajeng yang tiba-tiba seperti itu Begitupun teman-teman lainnya Beberapa kali dia mencoba menyadarkan Ajeng Tapi tidak membuahkan hasil Ajeng masih dengan kondisinya yang lemas Dan matanya melotot ke arah depan Terdengar suara teman-temannya yang saling bersahutan Eh, kenapa itu Ajeng? Wah, jangan-jangan kesurupan Shhh, jangan asal bicara Lalu salah satu teman kabusnya Ajeng Mendatangi Surya yang masih menahan badannya Ajeng Agar tidak jatuh Dia berucap kepada Surya Mas Surya, di puncak tadi Ajeng tadi bilang kepada aku Katanya dia didatangi orang seperti sinden Terus dia mau diajak Tapi tidak tahu kemana Makanya dia cepat-cepat mengajak turun Mendengar penjelasan itu Surya berpikir Apa itu sinden yang dimaksud kemarin? Beberapa saat kemudian Akhirnya Ajeng sadar dengan sendirinya Tapi masih dengan keadaannya yang ketakutan Setelah sadar, Surya pun bertanya kepada Ajeng De Ajeng, kamu baru melihat apa sih? Masih dengan keadaan yang ketakutan Ajeng berkata Rani mas Rani teman kamu Ujar Ajeng Dimana ada Rani dek? Ajeng hanya dengan keadaannya yang ketakutan Dan tidak menjawab pertanyaan dari Surya Mendengar perkataan Ajeng barusan Surya berpikir lagi Ada apa dengan Rani? Apa terjadi sesuatu dengannya? Lalu teman-temannya Ajeng Mengajak untuk kembali melanjutkan perjalanan Dengan tujuan agar segera sampai di base camp Surya menggandeng puncak Surya menggandeng puncaknya Ajeng Dan mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan Dan syukurlah Setelah kejadian itu Ajeng tidak ada kendala yang serius Hingga sampai di base camp Ketika hari sudah menjelang sore Sesampainya di base camp mereka bertemu dengan Mas Nanang Melihat keadaan Ajeng yang sepertinya tidak sehat Dia bertanya kepada Surya Tapi Surya tidak memberitahu kejadian yang sebenarnya pada Mas Nanang Surya segera berpamitan Surya segera berpamitan dengan Mas Nanang Surya segera berpamitan dengan Mas Nanang Selaku salah satu admin yang dikenal untuk kembali pulang Selaku salah satu admin yang dikenal Untuk segera pulang Sesampainya di kampung halaman Surya mengantarkan Ajeng ke rumahnya Dan lanjut pulang ke rumah sendiri Sesampainya di rumah sendiri Sesampainya di rumahnya Surya Sesampainya di rumah Surya merasa sangat legah Karena tidak terjadi apa-apa terhadap Ajeng Tapi dia masih mempunyai pertanyaan yang belum sempat dia tanyakan kepada Ajeng Tapi dia masih mempunyai pertanyaan Yang belum sempat dia tanyakan kepada Ajeng Malam harinya Malam harinya Surya pun datang ke rumah Ajeng Sekalian mengembalikan barang milik Ajeng yang tadi dibawanya Malam itu mereka berdua duduk di teras rumah Dan Ajeng menjelaskan tentang apa yang sudah dilihatnya semalam Dan Ajeng menjelaskan Tentang apa yang sudah dilihatnya selama penakian itu Termasuk sosok sindan yang menghantuinya sepanjang perjalanan Ternyata apa yang sudah diceritakan oleh Ajeng Ada kaitannya dengan Rani Dan Tabuh Gong yang sempat dia dengar Dan Tabuh Gong yang sempat dia dengar Hingga muncullah pertanyaan besar Tentang siapa sebenarnya Rani Tentang siapa sebenarnya Rani yang dia kenal itu Surya pun menjeritakan semua tentang pertemuannya Surya pun menjeritakan semua tentang pertemuannya dengan Rani Surya pun menjeritakan semua tentang pertemuannya dengan Rani kepada Ajeng Termasuk perkataan Rani kepada Surya Tentang ibunya Rani yang sedang mencari memantu Tentang ibunya Rani yang sedang mencari menantu Selama berada di rumah Selama berada di rumah Sosok Rani masih terus menghantui Surya Hingga beberapa kali dia bermimpi tentang Rani Rasa penasaran Surya kepada Rani Semakin menjadi-jadi Hingga akhirnya Dia memutuskan untuk datang ke desa Tempat tinggal yang pernah Rani katakan Tujuh hari setelah pendakian ke gunung Tujuh hari setelah pendakian ke gunung sumbing Waktu itu Surya pergi ke desa yang letaknya Waktu itu Surya pergi ke desa Yang letaknya tidak jauh dari lereng gunung sumbing Bersama Bersama dengan Ajeng Karena Ajeng juga ikut penasaran Karena Ajeng juga ikut penasaran Tentang siapa itu Rani Sesampainya Sesampainya di desa tersebut Mereka bertanya kepada beberapa petani Yang waktu itu terlihat pulang dari ladang Yang waktu itu terlihat pulang dari ladang Tapi di antara petani itu Tidak Tapi di antara petani itu Tidak satupun yang mengenal Tidak satupun yang mengenal nama Rani Tidak satupun yang mengenal nama Rani Tapi mereka tidak menyerah begitu saja Beberapa rumah di desa itu Mereka datangi Untuk menanyakan hal yang sama Dan ada satu rumah Dan ada satu rumah Yang penghuninya tahu Yang penghuninya tahu dengan nama yang Rani Yang penghuninya tahu dengan yang namanya Rani Datanglah mereka Datanglah mereka ke rumah Rani Tapi itu bukan Rani Yang mereka ingin temui Lalu ada salah seorang yang Lalu ada salah seorang yang menyarankan Lalu ada salah seorang Lalu ada salah seorang yang menyarankan Kepada Surya dan Ajeng Untuk menanyakan itu Kepada kepala dusun setempat Akhirnya mereka pun pergi ke tempat Bapak kepala dusun Sesampainya disana Ternyata beliau sedang tidak ada di rumah Jadi terpaksa mereka harus menunggunya Sampai beliau pulang Setelah 30 menit menunggu Akhirnya beliau datang Dan mereka dipersilahkan untuk masuk Di ruang tamu Surya bertanya Dan kemudian menceritakan tentang Rani Yang dia temui di gunung sumbing waktu itu Mendengar cerita dari Surya Mendengar cerita dari Surya Mendengar cerita dari Surya Bapak kepala dusun terlihat sedikit kaget Lalu beliau mengatakan tentang siapa itu Rani Rani itu memang warga kampung sini Namanya adalah Maharani Dia anak tunggal Cantik dan mahir dalam mencari Cantik dan mahir dalam menari Sampai banyak lelaki yang mengira Sampai banyak lelaki-laki yang menginginkan Rani menjadi istrinya Sampai banyak lelaki-laki Yang menginginkan Rani menjadi istrinya Tapi nasibnya Rani menderita Karena ibunya tidak ingin Rani punya suami orang biasa Sampai suatu ketika Adalah lelaki yang mempunyai Adalah lelaki yang mempunyai dendam kepada Rani Dan juga keluarganya Sampai akhirnya Dia menggunakan ilmu hitam Untuk membuat Rani dan keluarganya menderita Untuk membuat Rani dan juga keluarganya menderita Hingga akhirnya Rani dan keluarganya meninggal dunia Karena ilmu hitam tersebut Karena ilmu hitam tersebut Mendengar penjelasan dari Bapak Kepala Dusun Mereka sok teruk Mereka sangat sok Terutama dengan Surya Dia merasa antara sedih dan kasihan Dia merasa antara sedih dan kasihan Sedih karena ternyata Rani yang dikenal itu Bukan Rani yang sebenarnya Dan kasihan karena mendengar nasib Rani Dan kasihan karena mendengar nasib Rani yang seperti itu Jadi kesimpulannya Jadi kesimpulannya Rani itu mempunyai nama Maharani Dia orangnya cantik Dan pandai menari Sampai-sampai banyak pria yang menginginkan Maharani Sebagai istrinya Tapi ibunya Maharani Tidak ingin dia mempunyai suami orang biasa Dalam artian Yang diinginkan ibunya itu Adalah laki-laki yang bisa memahami keadaan keluarganya Karena Maharani adalah Putri satu-satunya Yang hanya tinggal bersama ibunya Tapi nasib berkata lain Tapi nasib berkata lain Ketika ada seseorang yang mempunyai dendam Ketika ada seseorang yang mempunyai dendam Dan sengaja menggunakan ilmu hitam itu Dan sengaja menggunakan ilmu hitam Untuk mencelakai Rani dan juga keluarganya Untuk mencelakai Rani dan juga ibunya Dan selesai Dan selesai Itulah kisah misteri yang dialami oleh Surya Semoga dari kisah ini Kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya Ambil sisi positifnya Dan juga Dan buang jauh-jauh sisi negatifnya Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami Jika kalian tertarik dengan video kami Silahkan tekan tombol like Share dan komen Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton